Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 1 Siasat Lelaki Tampan Dalam keusah Pedang Keadilan bagian pertama dikisahkan bagaimana kawanan jago dunia persilatan dibuat kocar kacir oleh kehebatan ilmu silat Sobon Jiok Hiong, bahkan sebagian jago terpengaruh oleh ilmu hipnotis hingga taklu kepada jago wanita tersebut. Beruntung sekali di saat terakhir muncul peksi yang menyelamatkan jiwa mereka, bahkan berhasil Sobon Jiok Hiong untuk berjanji tak akan mengganggu para jago dalam 3 bulan mendatang. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Sobon Jiok Hiong 3 bulan kemudian, di mana jago perempuan itu telah mengancam akan menumpas mereka semua, para jago telah berpamitan kepada Ketua Hian Tian Kau dan Chiu Wang sekalian untuk kembali ke perguruan masing-masing guna mempersiapkan diri. Dalam waktu singkat, hampir sebagian besar jago-jago silat itu telah pergi meninggalkan kompleks pekuburan Liat Hubong. Yang tersisa dalam ruangan saat itu tinggal Chiu Wang, Li Bon Yang, Ketua Hian Hang Kau, Kakek Bermata Satu serta Hong Po Tiang Hang Ayah beranak 7 orang. Setelah suasana hening beberapa saat lamanya, Ketua Hian Hang Kau berpaling ke arah Kakek Bermata Satu itu sekejap, lalu tanyanya pelahan, bagaimana menurut pendapat Lo Chiam Pua? Agak gelagapan Kakek Bermata Satu itu menghadapi pertanyaan yang disampaikan secara mendadak itu, setelah tertegun sesaat ia balik bertanya, Kau Chiu, apa maksud pertanyaanmu itu? Selama ini Lo Chiam Pua lebih suka hidup menyendiri, jadi aku ingin tahu bagaimana keputusan Chiam Pua dalam masalah ini, bersediakah kau melibatkan diri dalam pertikaian dunia persilatan ini? Setelah termenung cukup lama, jawab Kakek Bermata Satu itu, sisa hidupku sudah tidak banyak, lagi pula sudah lama aku segan mencampuri urusan dunia persilatan selama ini aku mengikuti Kau Chiu karena aku mendapat titipan hingga terpaksa harus memenuhi janji tersebut, Jadi bila kau Chiu bersedia membebaskan diriku, aku akan sangat berterima kasih Sesungguhnya tidak baik kupaksakan kehendakku atas diri Chiam Pua, tapi berhubung masalah ini mempunyai akibat yang luar biasa, lagi pula meski kita tidak mencari So Bon Giok Hiong, perempuan itu pun tak akan membebaskan kita Demi keutuhan perkumpulan Hian Hang Kau, tidak seharusnya Lo Chiam Pua mencuci tangan dalam persoalan ini Kecerdikan kau Chiu sangat menonjol, kemunculanmu sudah cukup memenuhi harapan para jago, apalah artinya kekuatanku satu orang? Chiu Wong yang selama ini duduk mengatur nafas tiba-tiba membuka matanya, lalu sambil berdiri ia menegur, Siang Lem Chiao Gemetar keras tubuh kakek bermata satu itu, tapi dengan penuh hamarah teriaknya, siapa yang kau sebut Siang Lem Chiao? Hahaha, inilah yang disebut belum digebuk sudah mengaku sendiri Dalam ruangan ini toh tak ada orang lain yang bernama Siang Lem Chiao, kenapa saudara Siang mesti marah? Kakek bermata satu itu tertegun, akhirnya ia menghala nafas sedih, betul, aku memang Siang Lem Chiao katanya Chiu Wong tertawa terbahak-bahak dengan langkah lebar ia menghampiri kakek itu dan ujarnya lagi Ketika tersiar berita kematianmu dalam dunia persilatan, aku sudah tahu bahwa kau tak bakal mati Wajahmu menunjukkan bahwa usiamu panjang, mungkin kematianmu malah jauh di belakang aku si manusia Chiu Aaaai, Siang Lem Chiao sudah lama mati, yang tersisa sekarang hanya sesosok tubuh yang tua renta? Bukankah kau masih hidup segar bugar? Kata Chiu Wong tertawa, setelah berhenti sejenak sambungnya, meskipun matamu buta sebelah, namun kebutaanmu tidak mengubah sama sekali Raut wajahmu sejak bertemu denganmu pertama kali tadi aku sudah bisa mengenalimu Tanda petik Sekilas perasaan sedih bercampur murung menyelimuti wajah Siang Lem Chiao yang penuh keriput Pelan-pelan ujarnya, selama banyak tahun terakhir aku hidup menyendiri, putus hubungan dengan semua rekan lama Sungguh tak nyana puluhan tahun kemudian Saudara Chiu masih bisa mengenali diriku Sekalipun Saudara Siang hidup menyendiri dan putus hubungan dengan sobat-sobat lama, namun nama besarmu masih sering muncul dalam dunia persilatan Yeaa, tentang hal ini aku pun pernah mendengar, Siang Lem Chiao manggut-manggut Gara-gara ingin melacak kejadian ini, aku sudah membuang waktu selama berbulan-bulan lamanya Kau berhasil melacak orang yang mencatut namaku itu? Tidak, ia berilmu silat sangat tinggi, jejaknya sukar dilacak, suatu malam aku berhasil mengikutinya hampir semalaman, bahkan berhasil adu kekuatan dengannya, tapi pada akhirnya ia toh berhasil meloloskan diri Sesudah mendiham beberapa kali, lanjutnya, terus terang saja aku bilang, ketika itu aku sudah menganggap Bahwa orang tersebut benar-benar adalah Saudara Siang pribadi, oleh sebab itu aku tidak berusaha untuk melacaknya lebih jauh Sayang sekali selama beberapa tahun aku terbelenggu oleh suatu masalah, kata Siang Lem Chiao dengan kening berkerut, sehingga aku tak sempat menyisihkan sedikit waktu untuk menyelidiki persoalan itu Ciu Hwan tertawa Sepak terang Saudara Siang selalu aneh dan sukar diduga, kemampuanmu untuk meramalkan kejadian besar yang bakal terjadi dalam dunia persilatan termasuk juga suatu pekerjaan besar yang amat bermanfaat bagi umat persilatan Aku bersumpah orang itu bukan diriku pribadi tegas Siang Lem Chiao dengan wajah serius Orang itu benar-benar bukan Saudara Siang Chiu Hwan termangu-mangu Bukan Kalau begitu aneh sekali, kecuali Saudara Siang siapa lagi yang sanggup memukul mundur diriku hingga terlempar sejauh dua langkah? Aku tahu siapa orang itu selah Ketua Hian Hang Kau tiba-tiba Siapa? Seabun Giyok Hiong Seabun Giyok Hiong? Ya betul, pasti dia, seru Chiu Hwan seolah-olah baru sadar ia mengalihkan pandangan matanya ke wajah Siang Lem Chiao kemudian lanjutnya Waktu itu aku benar-benar mengira orang tersebut adalah Saudara Siang, bahkan memanggil-manggil namamu Namun orang itu tidak menggubris bahkan mempercepat langkahnya untuk berlalu Berkilat metu, tunggal Siang Lem Chiao, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi niat tersebut kemudian diurungkan Kembali Ketua Hian Hang Kau berkata, orang itu sengaja mencatut nama Siang Long Hiong, tujuannya Kenyata lain adalah ingin meminjam ketenaran dan kewibawaan Siang Long Hiong untuk menyampaikan pesan dan tujuannya apalagi apa yang ia siarkan Dan kemudian terbukti menjadi suatu kenyataan selain Si Bun Giok Hiong, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti ini Tampaknya generasi muda sudah saatnya menggantikan generasi tua Kecerdasan maupun ilmu silat yang dimiliki So Bun Giok Hiong, semua jauh di atas kemampuan kita semua Aku lihat cuma kau cu seorang yang mampu mengimbangi kecerdasan otaknya Kau cu, bagaimana kalau kau yang memimpin kita semua dalam menghadapi peristiwa besar ini? Nama serta wibawa Ciu Tai Hiap jauh di atas kemampuanku Kalau ingin mencari pemimpin, sepantasnya kaulah yang memangku jabatan tersebut Tidak bisa, tidak bisa titik Ciu Wan goyangkan tangannya berulang kali Dalam beradu otak jelas aku kalah jauh, bila kau cu bersedia memangku jabatan itu Aku pasti akan membantumu dengan sepenuh tenaga Ucapan Ciu Tai Hiap sangat tepat sambung Hong Po Tiang Hang pula Harap kau cu tidak menampik lagi Ketua Hian Hang kau berpikir sebentar, lalu ujarnya, kalau kita bisa menemukan Cuan Pek Tiba-tiba terlihat bayangan manusia berkelebat lewat Seorang pemuda tampan berbaju serba hijau telah muncul di tengah ruangan Berdebar jantung ketua Hian Hang K setelah melihat jelas siapa yang muncul Teriaknya tertahan, lim Tapi ia segera sadar kalau salah bicara, buru-buru mulutnya dibungkam kembali Kebanyakan mereka yang masih tertinggal dalam ruangan ini kenal dengan si pendatang tersebut Orang itu tak lain adalah Lim Hong Kim Cepat-cepat longpolan maju menghampiri menggenggam tangannya dan menegur Saudara Lim, baik-baikkah kau? Aku baik sekali, terima kasih atas perhatian saudara Hong Po Jawab Lim Hong Kim cepat Apakah tadi saudara Lim juga hadir di sini? Yee-aa, aku membaurkan diri dalam kerumunan orang banyak Jadi semua peristiwa yang berlangsung di sini dapat kuikuti dengan jelas sekali Apakah kau selalu bersama dengan orang si pek itu selah ketua Hian Hang K kau tiba-tiba? Benar, jawab Lim Hong Kim tertegun, li Ketua Hian Hang K kau mendeham berat memotong ucapan Lim Hong Kim yang belum selesai Selanya, sebetulnya orang dari Margapak itu seorang pria atau wanita Mendadak terdengar seseorang tertawa terkekeh-kekeh Sambungnya, sebetulnya apa maksud kau cub begitu menaruh perhatian kepadaku? Ketika para jago berpaling, terlihat seorang pemuda berbaju hijau dengan bersandar pada bahu seorang kacung kecil pelan-pelan berjalan masuk ke dalam tenda Dengan langkah lebar ketua Hian Hang kau menyambut kedatangannya seraya berseru Terima kasih banyak kami ucapkan atas bantuan dari saudara Ia berhenti sejenak lalu terusnya Aku tidak tahu mesti memanggil saudara atau nona kepadamu Terserah mau panggil apa sajalah jawab orang itu tertawa Terima kasih banyak atas bantuan tuan pek yang menyelamatkan kami semua dari marah bahaya Kami merasa sangat berhutang budi Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku kalau harus berterima kasih Bersyukurlah pada nasib kalian sendiri yang baik sehingga tidak sampai terkubur di tempat ini Tampaknya tuan pe sudah mempunyai perhitungan yang masak hingga sekali gebrakan berhasil menaklukan seobong giyok hiong Kembali orang berbaju hijau itu tertawa Aku tak suka mengibul, sesungguhnya kemenanganku diraih karena keberuntunganku saja Sedang kekalahan seobong giyok hiong adalah kekalahan yang tragis Seandainya dia tidak kelewat sombong Sehingga persiapannya jadi agak kedodoran Mustahil ia bakal menderita kekalahan total Setelah melirik Lim Hon Kim sekejap terusnya Padahal seharusnya kalian berterima kasih kepada saudara Lam ini Kalau dia tidak membantu secara diam-diam Mungkin tubuh kalian sudah tinggal abu sekarang Ciu Hwan tertawa terbahak-bahak Hahaha, ayah harimau tak berbakal beranak anjing Nak sejak kemunculanmu dalam dunia persilatan Banyak kejadian besar yang menggemparkan telah kau lakukan Keberhasilanmu ini cukup membuat arwah ayahmu tenang di alam baka Mendadak ia merasa telah salah bicara Buru-buru mulutnya ditutup kembali Parasmuka Lim Hon Kim nampak berubah hebat menahan gejolak emosi Namun akhirnya ia berhasil juga mengendalikan diri Katanya pelan, sebetulnya aku tidak pantas peroleh pahala itu Sebab aku tak lebih hanya menjalankan perintah orang Perintah siapa? Nona Pek jawab Lim Hon Kim sambil memandang orang berbaju hijau itu sekejap Orang berbaju hijau itu segera berteriak keras sambil tertawa Bagus sekali, akhirnya kau bongkar juga rahasia identitasku Sekalipun tidak ia katakan Sesungguhnya kami semua pun sudah tahu Selah ketua hian hang kau Hanya saja lantaran Nona Pek telah selamatkan jiwa kami semua Maka kami merasa tidak leluasa untuk membongkar rahasiamu itu Jika aku tidak mengaku, paling tidak di hati kecilmu masih setengah percaya Setengah tidak kau bakal menipu diri sendiri dengan membayangkan aku sebagai seorang pria Untung wajah ketua hian hang kau bercadar hitam sehingga tidak nampak mimik mukanya Namun begitu kepalanya tertunduk juga dan mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa Orang berbaju hijau itu tertawa tergelak Kepada Ciu Wan katanya lagi Ciu Tai Hiya pular tanpa kepala tak akan jalan Burung tanpa sayap tak bakal terbang Tiga bulan adalah masa yang singkat Kalau kalian ingin menghadapi pemilik bunga Bwe Maka cepatlah angkat seseorang menjadi pemimpin kalian Mungkin dengan care persatuan tersebut kalian masih mampu menandingi musuh Bila nona pek bersedia menjabat kedudukan tersebut Keadaan tentu lebih menguntungkan serobot ketua Hian hang kau cepat Sekalipun aku berniat begitu Sayang kekuatanku tak mampu untuk memenuhinya Nona pek tak usah menampik lagi Seru Ciu Wan pula Orang berbaju hijau itu gelengkan kepalanya berulang kali Katanya, aku berbicara dengan sejujurnya Kalau kurang percaya, tanyakan saja kepada dia Tiba-tiba di hati kecil ketua Hian hang kau muncul perasaan kecut bercampur getir Meski sudah tahu siapa Yang dimaksud, ia pura-pura bertanya juga Siapa sih dia? Lim Hon Kim kau tak perlu menaruh perasaan macam-macam kepadaku Kalau hendak menaruh kehatian awasi saja Seobong Giok Hiong Lim Hon Kim segera merasakan wajahnya merah bercampur panas Agak tersipu-sipu serunya Apa yang diucapkan Nona pek Benar tubuhnya kelewat lemah Susah baginya untuk memangku jabatan penting itu Kalau bicara soal pamor Ciu Wan pantas menduduki jabatan ini Sambung orang berbaju hijau itu Aku tidak mampu Tidak mungkin aku sanggup memikul tanggung jawab ini Seru Ciu Wan buru-buru Ehem, rupanya kau cukup tahu diri Orang berbaju hijau itu tersenyum Kalau bicara soal kecerdasan otak semestinya Ketua Hian Hang kau yang lebih cocok Walaupun wajah ketua Hian Hang kau tertutup oleh kain cadar Hingga tidak tampak perubahannya Tapi perkataan dari orang berbaju hijau Tadi tepat menghujam lubuk hatinya Meski orang lain tidak melihat Namun saat ini dia sudah dibuat tersipu-sipu Hingga tak sanggup mendengarkan kepalanya Jadi ia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan orang berbaju hijau barusan Apabila nonapak tidak bersedia memangku jabatan sebagai ketua persekutuan Maka ketua Hian Hang kau yang paling pantas menduduki jabatan ini Kata Ciu Wang Yang menjadi masalah adalah di bawah kepimpinannya Bersediakah para jago menuruti perintahnya Aku bersedia membantu dengan sepenuh tenaga Seru Ciu Wang memberikan dukungannya Kendatipun pamermu cukup hebat dalam dunia persilatan Aku khawatir belum tentu para jago yang menganggap diri dari aliran lurus itu bersedia Menuruti perkataanmu misalnya Sembilan partai besar dari dunia persilatan Tidak bersedia memberikan dukungannya kepadamu Dengan mengerahkan segenap kemampuan pun Kau tetap tak akan mampu menghadapi So Bon Giyok Hiong Dari pihak Ciu IIMC Sudah ada kod pintai isu yang pulang Untuk memberi laporan kepada ketua partainya Aku rasa si Hwesyo tua itu tak bakal berpeluk tangan belaka Orang berbaju hijau itu termenung berpikir sebentar Katanya kemudian sambil tertawa Aku punya satu permintaan Bersediakah kalian untuk mengabulkan? Katakan saja Nona Kami pasti akan berusaha untuk memenuhi permintaanmu itu Aku ingin bicara empat metu dengan ketua Hian Hang Kau Bagaimana jika kalian meninggalkan dulu tempat ini sementara waktu? Ciu Hwan berpikir sebentar Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dia beranjak keluar dari tenda dengan langkah lebar Siang Lem Chiao, Hong Po Tiang Hong, Li Bun Yang serta Hong Polan sekalian Segera menyusul di belakang Ciu Hwan ikut beranjak keluar Baru saja Lim Hon Kim siap ikut keluar dari situ Orang berbaju hijau itu telah menarik tangannya seraya berseru Kau harus tetap tinggal di sini Terpaksa Lim Hon Kim menurut dan duduk kembali Menunggu sampai semua jago sudah meninggalkan tempat itu Orang berbaju hijau itu baru menghampiri ketua Hian Hang Kau Ambil katanya, aku mesti turun tangan atau kau yang melepaskan sendiri cadar mukamu itu Pelan-pelan ketua Hian Hang Kau melepaskan kain cadar mukanya sehingga terlihatlah raut wajahnya yang cantik jelita Setelah memperhatikan sekejap, sambil tertawa orang berbaju hijau itu berkata Sangat cantik, kecantikanmu tidak berada di bawah So Bon Giok Hiong Kau kalah dalam kegenitan dan kematangan, tapi menang dalam kelembutan serta kehalusan Namun kalau bicara soal cinta asmara, mungkin kau bakal kalah saingan Aku lihat umurmu hampir sebanding dengan usiaku, kenapa bicaramu sok tua? Kalau dilihat pada usiaku yang sudah hampir berakhir, paling tidak aku memang lebih matang ketimbang kau, ucap orang berbaju hijau itu Setelah berhenti sejenak, ia tarik kembali senyumannya Dengan wajah serius terusnya, apakah kau menganggap aku sedang bergurau denganmu? Kau selalu menyinggung soal jodoh, gayamu tak berbeda dengan gaya makcomblang Kenapa inipun kau anggap sebagai masalah serius? Ehm, lidahmu lebih tajam dari tombak, ucapanmu lebih mematikan daripada golok Tampaknya dalam soal silat lidah kau masih sanggup menandingi So Bon Giok Hiong Apabila kau berniat melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan dan selamatkan umat manusia dari tagi diberdarah Semestinya jangan kau lepaskan harimau ganas pulang ke gunung dengan membiarkan So Bon Giok Hiong pergi dari sini Lain waktu dah akan muncul kembali sebagai ancaman besar jago-jago silat sebaliknya Bila kau berniat menolong mereka dari kematian, tampilah ke depan memimpin semua jago dan bertarung habis-habisan melawan iblis wanita itu Kau sudah selesai bicara? Sudah, sekarang aku siap mendengarkan penjelasanmu Dengan wajah bersungguh-sungguh orang berbaju hijau itu berkata, aku hanya secara kebetulan bertemu dengan kejadian ini Bila mana dalam gebrakan pertama aku berhasil mengungguli So Bon Giok Hiong, terus terang saja hal ini disebabkan nasibku jauh lebih baik ketimbang dia Kemenanganku hanya secara kebetulan saja bisa kuraih, sebaliknya ia kalah dengan penasaran sekali Kata-katamu susah untuk dipercayai dengan begitu saja, aku tahu keberhasilanmu mengungguli So Bon Giok Hiong bukan mengandalkan kecerdikan saja Dalam hal ini, ilmu silat serta kecerdasan masing-masing mempunyai andil separuh Baiklah, aku hendak beritahu satu hal lagi kepadamu, terserah mau percaya atau tidak Seandainya So Bon Giok Hiong tidak terlalu cerdik, mungkin aku sudah tewas di tangannya sejak tadi Apa maksud perkataanmu itu? Aku semakin bingung Keluh ketua Hian Hang kau tidak habis mengerti Padahal kalau ku jelaskan masalahnya sederhana sekali, kata orang berbaju hijau itu sambil tertawa Sesungguhnya ia ketakutan karena gertakanku saja hingga tak berani turun tangan, mengerti kau sekarang? Kau minta aku lepaskan cadar mukaku, apakah hal ini hanya disebabkan persoalan tersebut? Kalau aku mesti bicara sejujurnya, sebetulnya kesempatanmu untuk mengungguli So Bon Giok Hiong kecil sekali Aku mengerti, tukas ketua Hian Hang kau Justru karena itukah maka kau mencalonkan aku menjadi pemimpin persekutuan ini Agar aku kalah di tangan So Bon Giok Hiong, sedang kau menjadi penonton yang baik untuk kemudian menertawakan kebodohanku Masalah ini menyangkut mati hidup dunia persilatan, menyangkut keselamatan jiwa beratus-ratus manusia Masa aku menganggapnya sebagai barang gurawan saja, seru orang berbaju hijau itu Setelah berhenti sejenak, ia memandang Lim Hon Kim sekejap lalu melanjutkan justru karena itulah sebelum Hujan kau mesti sedia payung dengan membuat persiapan yang cukup Ketua Hian Hang kau termenung dan berpikir sejenak tiba-tiba ia maju ke muka memberi hormat sambil serunya Aku harap nona peksudi memberi petunjuk persiapan apa yang sepantasnya kami lakukan Orang berbaju hijau itu tidak langsung menjawab Kepada Lim Hon Kim katanya, tolong kau berjaga-jaga di luar Jangan biarkan siapapun mendekat sampai radius tiga kaki dari kami Lim Hon Kim menyahut dan beranjak keluar dengan langkah lebar sambil membetulkan letak duduknya Orang berbaju hijau itu bertanya, kau kenal dengan Lim Hon Kim? Tentu saja kenal, tampaknya kau sangat memperhatikan dia Orang berbaju hijau itu mengerutkan dahinya Dia pernah menyelamatkan jiwaku, aku sangat berhutang budi dan berniat membalas budi kebaikannya itu Karena itulah aku berniat membantunya, agar ia ternama dan bisa menjegoi dunia persilatan Oh oh oh, rupanya begitu Sambil tertawa kembali orang berbaju hijau itu berkata Aku bernama Pek Si Hyang, dan kau Li Tiong Hui Oh oh oh, rupanya Nonali dari keluarga persilatan Bukit Hang San Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku Sudah menduga bahwa kau bukan ketua Hian Hang Kau yang sebenarnya Ketua Hian Hang Kau telah berpulang ke Alembaka Atas kepercayaannya sebelum wafat dia menunjuk aku sebagai ahli warisnya Aku tak tega menampik permintaan terakhirnya Juga tak ingin menyaksikan Partai Hian Hang Kau yang begitu besar terseret ke aliran sesat Oleh sebab itulah aku bersedia meneruskan kedudukannya sebagai ketua partai Itulah dia, seandainya aku jadi kau Aku pun tak akan menampik tawaran tersebut Dengan menjadi ketua Partai Hian Hang Kau, hal ini akan sangat membantu sepak terjangmu selanjutnya Tapi bila kau hanya andalkan kekuatan Hian Hang Kau saja untuk menandingi So Bon Giyok Hiong Mungkin kekuatanmu masih belum mampu untuk menandinginya Soal ini aku pun tahu Tapi jika ada kau, pek si Hian yang diam-diam membantu Keadaannya pasti akan jauh berbeda Tampaknya kau sudah bisa meramalkan bahwa aku pasti akan membantumu Seru pek si Hian setelah tersenyum Lanjutnya, tapi sayang dogaanmu kali ini meleset jauh Li Tiong Hwi tahu, gadis itu sudah membawa pembicaraan ke soal yang sebenarnya Maka ia tidak menimbrung lagi bahkan menunjukkan sikap yang hormat untuk mengikuti perkataannya Setelah menghela napas panjang pek si Hian bertanya Apa rencanamu untuk menghadapi So Bon Giyok Hiong? Hingga kini aku masih belum punya rencana yang mantap Tapi sejak awal So Bon Giyok Hiong sudah mempunyai rencana besar untuk menjagal umat persilatan Tapi dalam pertarungan besar yang berlangsung selama ini Ia telah menderita kekalahan secara total Aku rasa seluruh rencananya pasti akan terpengaruh juga Waktu selama tiga bulan sudah lebih dari cukup bagi So Bon Giyok Hiong untuk menghimpun dan mengatur kekuatannya kembali Aku menduga begitu ia bergerak maka pembantaian besar-besaran pasti akan dilakukan lebih dulu Sehingga dalam satu gebrakan saja peristiwa tersebut telah menggemparkan dunia persilatan Bila kau ingin mencegah perbuatannya maka kau harus memahami dulu arah sasarannya Aku tak habis mengerti dengan care apa kita bisa selidiki sepak terjang So Bon Giyok Hiong Pek Sih yang tertawa Jika kau tak keberatan membiarkan Lim Hon Kim menyerempet bahaya seorang diri Aku sih punya sebuah akal yang bisa membuatnya menyelundup masuk dalam perguruan bunga bwe Kontan Li Tiong Hui merasakan pipinya jadi panas lantaran jengah Serunya cepat-cepat, nona Pek tak usah menyindir atau menggoda aku Sesungguhnya antara aku dengan Lim Hon Kim tak punya hubungan apa-apa Kami pun baru bertemu beberapa kali, dia adalah sahabat karib kakakku Kembali Pek Sih yang tertawa, bila kau benar-benar mencintainya, mari kita memainkan sebuah sandiwara Sebaliknya bila kau tidak mencintainya maka kau harus berperan sebaik mungkin hingga orang lain menganggap kau benar-benar sangat mencintai pemuda itu Aku tidak mengerti, apa sangkut pautnya hal tersebut dengan So Bon Giyok Hiong So Bon Giyok Hiong adalah seorang gadis yang tak mau kalah terhadap siapapun Bila kita bersikap amat mesra terhadap Lim Hon Kim, maka sikap kita ini tentu akan menarik perhatiannya Tanda petik Tapi apa hubungannya dengan So Bon Giyok Hiong dengan watak So Bon Giyok Hiong yang ingin menang Sendiri, ia tentu akan berusaha menculik Lim Hon Kim Betul ia belum tentu benar-benar mencintai Lim Hon Kim Tapi ia pasti akan berusaha agar kita berdua patah hati dan bersedih hati karena kehilangan kekasih Wah, dari dulu sampai sekarang, orang hanya tahu menggunakan siasat wanita cantik Rasanya belum pernah ku dengar ada orang menggunakan siasat lelaki tampan seru Li Tiong Hoi sambil tertawa Peksih yang ikut tertawa, bila kau menganggap setelah Lim Hon Kim diculik pergi maka dia akan melewati kehidupan yang senang dan gembira Maka pendapatmu itu keliru besar sekali Kenapa? Bagi seseorang yang berlatih ilmu yoga tingkat tinggi, terlebih dulu ia harus melatih diri menjadi seseorang yang dingin, kaku dan sama sekali tak berperasaan Tubuhnya yang indah dan senyumannya yang genit Merangsang sebetuinya hanya bisa dipandang tidak bisa dinikmati Ia tertunduk dengan wajah tersipu-sipu, setelah berhenti sejenak lanjutnya lirih, itu berarti ia mesti menjaga ketat keperawanan dirinya, kalau tidak maka daya pengaruh ilmu hipnotisnya akan punah sama sekali Tampaknya nona pek sangat menguasai kepandayan tersebut Tidak aku hanya mengerti tapi belum pernah belajar, setelah tersenyum, lanjutnya, misalnya ia tidak mencintai Lim Hon Kim, ya tidak apa-apa, tapi andai kata ia benar-benar terpikat hingga jatuh cinta kepadanya, akibat dari sikapnya itu tentu cukup untuk menyiksa dirinya Aku tetap masih belum mengerti Sebagian besar anak buah So Bon Giok Hiong mau tunduk dan jual nyawa kepadanya hal ini disebabkan lantaran mereka sudah dikuasai ilmu hipnotisnya Apabila daya kemampuan ilmu hipnotisnya tiba-tiba punah, otomatis anak buah So Bon Giok Hiong yang dikendalikan akan menjadi sadar kembali, pemberontak akan pasti tak bisa dihindari lagi Jadi aku percaya So Bon Giok Hiong tentu akan mempertimbangkan masalah tersebut dan tidak sampai berani menyerempet bahaya ini Lalu apa hubungannya dengan Lim Hon Kim? Disinilah cinta akan memakan korbannya, apabila So Bon Giok Hiong benar-benar mencintai Lim Hon Kim Tapi tak bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai pelampiasan rasa cintanya, maka rasa senang dan cinta kasihnya itu akan berubah jadi rasa benci yang mendalam Dia pasti akan berusaha untuk menyiksanya habis-habisan, sambil menghela napas Li Tiong Hui manggut-manggut Benar juga perkataan ini Oleh sebab itulah aku harus bertanya dulu kepadamu, keberatan tidak bila dia pergi menyerempet bahaya? Li Tiong Hui termenung sambil berpikir sejenak kemudian katanya, kenapa harus ditanyakan kepadaku? Kenapa tidak langsung bertanya saja kepadanya? Peksihi yang tertawa Kau harus bersedia mencintainya lebih dulu baru rencana ini bisa dilaksanakan Bila kau sudah muatnya setengah mati begitu bertemu dengannya, mau berlagak mesra kepadanya pun jelas tak mungkin bisa kau lakukan Bagaimana dengankah sendiri Li Tiong Hui balik bertanya sambil tertawa Dia sudah tahu kalau umurku paling banter tinggal 3 bulan lagi, sekalipun aku tak usah berlagak secara otomatis hal ini akan muncul dengan secendirinya Sekalipun di hati kecilnya Li Tiong Hui sudah menaruh bibit cinta kepada Lim Hong Kim, namun urusan semacam ini tentu saja tak bisa diucapkan secara terus terang Menjadi untuk berapa saat dia tak tahu apa yang mesti dikatakan Sekali lagi aku tegaskan, aku hanya mengatur segala sesuatunya ini demi kepentinganmu Mau dituruti atau tidak terserah keputusanmu sendiri jangan kau anggap Aku hanya iseng mengajakmu bergurau saja, selesai berkata Pek Sihi yang bangkit berdiri dan beranjak keluar dari situ Nona Pek, jangan pergi dulu, mari kita lanjutkan pembicaraan, seru Li Tiong Hui cepat Pek Sihi yang berpaling, sahutnya, jika kau mau menuruti perkataanku, kita masih bisa melanjutkan pembicaraan Tapi kalau menolak, tak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara kita berdua Mau beli barang pun harus ditawar dulu masa aku tak boleh menentukan harga tawar? Oh, jadi kau ingin bicara soal dagang denganku? Baiklah, kau boleh ajukan penawaranmu Kita tak perlu bergurau lagi, mari kita bicara serius kalau begitu kau harus menyanggupi dulu untuk Mencintai Lim Hon Kim, kemudian kita baru lanjutkan pembicaraan Baiklah, aku setuju tapi kau harus memujuk Lim Hon Kim lebih dulu Sebab meski aku setuju, bila ia tidak setuju, bukankah usaha kita bakal sia-sia belaka? Betul kata Pek Sihi yang sambil mengerutkan dahi, agaknya Lim Hon Kim mempunyai masalah yang sangat berat Keseriusan dan kemurungannya jauh melampaui tarafusianya Dengan care apa kau hendak memujuknya? Care, terbaik adalah kau bisa memintal sebuah jaring cinta yang penuh kelembutan sehingga ia terperosok sendiri ke dalam perangkapmu Coba kau lihat sikapnya yang begitu kaku dan dingin Aku betul-betul tidak mempunyai keyakinan untuk bisa menentukan dirinya Kalau begitu kita gunakan siasat kedua, bagaimana dengan siasat kedua itu? Panggil dia lalu kita beberkan secara terus terang rencana yang kita susun Minta kepadanya untuk ikut berperan dalam sandiwara ini Kalau ada siasat kedua tentu ada siasat terakhir Apa itu siasatmu yang ketiga? Siasatku yang terakhir paling sederhana Kuajarkan sejenis ilmu aneh kepadamu Lalu kau pengaruhi kesadarannya agar mau melakukan semua perintah yang kau ucapkan Li Tiong Hui segera menggelengkan kepalanya berulang kali Serunya, care, terakhir kelewat gampang sedang care pertama amat susah Lebih baik kita gunakan care kedua Ehem, sebetulnya aku pun berpendapat demikian, kata Pek Si Hyang Lalu setelah berhenti sejenak katanya lagi sambil tertawa Bagaimana kalau ku panggil dia kemari? Tunggu, lebih baik aku menyingkir lebih dulu Kalau begitu tolong kau gantikan posisinya dengan Berjaga-jaga di luar sana Li Tiong Hui mengenakan kembali cadar mukanya dan beranjak keluar untuk memanggil Lim Hon Kim Lim Siang Kong Pek Si Hyang ikut berteriak pula sambil menggapai Kemarilah sebentar, ada persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu Lim Hon Kim muncul dengan langkah lebar Tanyanya seraya menjura, ada urusan apa non-apek? Aku sudah hampir mati, kenapa sih kau tetap bersikap begitu kaku kepadaku? Lim Hon Kim berpikir sebentar, laiu jawabnya Demi menyelamatkan dunia persilatan dari musibah besar non-apek Bersedia mengorbankan sisa waktumu yang berharga untuk mencampuri urusan ini Tindakan semacam ini patut dikagumi dan dihormati Sekarang memang masih ada aku yang mampu menundukan So Bon Giok Hiong Tapi begitu aku mati, ia toh tetap bisa menciptakan pembunuhan besar-besaran dalam dunia persilatan Kalau sampai terjadi begini, apapula yang hendak kau perbuat? Soal ini aku sadar kemampuanku tak cukup untuk mengatasinya YAA, apalagi yang bisa diperbuat? Seandainya kau mampu untuk selamatkan dunia persilatan dari musibah ini Bersediakah kau untuk melakukannya dengan sepenuh hati? Tentu saja, aku akan berjuang dengan sekuat tenaga Biar harus mati pun tak akan menyesal Peksihi yang segera tertawa, bicara soal ilmu silat Jelas kau bukan tandingannya Dalam soal kepintaran kau pun tak sebanding dengannya Bagaimana caramu dapat mengungguli dirinya? Itulah sebabnya aku mohon petunjuk Nona Aku takut kau enggan menuruti perkataanku Asalkan pengorbananku bisa menyelamatkan umat persilatan dari kematian Biar tubuh harus hancur pun aku tak sayang Lim Hong Kim, kau harus pikirkan kembali ucapanmu secara cermat dan seksama Ketauilah perkataan seorang lelaki sejati lebih berat daripada Bukit Karang Kau jangan menganggapnya sebagai barang mainan Silakan Nona Pek memberi petunjuk Aku inginkah seorang diri menerjang masuk ke dalam barisan wanita cantik Dengan membaurkan diri ke dalam tubuh musuh Kau dipersiapkan untuk membantu serangan kami dari luar Berani tidak kau melakukannya? Barisan wanita cantik seru Lim Hong Kim tidak habis mengerti Yeaa, barisan wanita cantik Barisan itu mempunyai perubahan yang tiada taranya Kalau bukan seorang pendekar sejati yang pintar, pemberani dan gagah Tak mungkin ia mampu menghadapinya Dari 72 macam barisan yang hapal di luar kepala Rasanya belum pernah ku dengar nama barisan wanita cantik Aku hanya tanya, berani tidak kau melakukannya desak peksihi yang sambil tersenyum Aku tidak begitu paham dengan maksudmu Bagaimana caraku menembus barisan tersebut? Asal kau punya keberanian untuk menembusnya Tentu akan ku beri petunjuk bagaimana caru untuk memasukinya Baiklah, aku bersedia untuk mencoba Peksihi yang segera tertawa terkekeh-kekeh Barisan pertama dijaga oleh Nonali dari keluarga persilatan Bukit Hang San Kau coba dulu dapatkah menembus penjagaannya? Seperti baru paham apa yang dimaksudkan Lim Hong Kim Segera berseru, Nonapek Rupanya kau sedang bergurau Siapa bilang aku sedang bergurau? Urwan ini betul-betul serius Kata Peksihi yang sambil menarik kembali wajah senyumannya Melihat gadis itu bicara bersungguh-sungguh Lim Hong Kim jadi tertegun Nonapek, katanya kemudian Bagaimana sih bentuk barisan wanita cantik itu? Bersediakah Nonapek untuk menjelaskan? Wajahnya cantik seperti bunga mawar Kulitnya putih seperti seju Pinggangnya ramping seperti ranting pohon liu Langkahnya lemah gemulai Senyumannya cukup menghanyutkan hati kaum pria Maksud Nona, tukas Lim Hong Kim Li Tiong Hui, apakah dia kurang cantik? Nona, sebenarnya pengorbanan macam apa yang harus kulakukan Seru Lim Hong Kim dengan kening berkerut Coba buktikan apakah kelembutan dan kecantikan Li Tiong Hui dapat memancing seekor ikan macam kau Aku yakin diriku tak akan sampai terpikat oleh kecantikan wajah seseorang Kendatipun seobong Giyok Hiong Genit dan Jalang Namun aku yakin tak berakal berlutut di bawah telapak kakinya Wow sesumber amat ucapanmu seru Peksi Hyang Apakah Nona Pek tidak percaya mendadak sepasang metapek si Hyang berbinar-binar Wajahnya yang pucat pun berubah jadi semu merah Katanya lembut, andai kata seobong Giyok Hiong diganti dengan aku Bagaimana sikapmu? Kalau soal ini, soal ini, aku tidak bisa menjawab Sahut Lim Hong Kim termangu Kalau Li Tiong Hui? Nona Li amat cerdik dan berjiwa besar Dia termasuk seorang pendekar wanita sejati Aku menaruh rasa kagum dan hormat kepadanya Ehem, dari hormat tumbuh rasa cinta Kejadian semacam ini memang lumrah di dunia ini Seru Peksi Hyang sambil tertawa Sebenarnya Nona Pek hendak aku sumbang tenaga dengan care bagaimana Harap kau menjelaskan aku siap mendengarkan Dengan ujung bajunya Peksi Hyang menyekap peluh yang membasai jidatnya Kemudian katanya pelan, kau tentu sudah tahu akan kekejaman serta kebuasan Seabun Giyok Hyang bukan Bila ia benar-benar melancarkan pembantaian maka tak sulit baginya untuk menciptakan suatu tragedi berdarah yang amat mengerikan Aku memahami maksudmu Lemusila yang dimilikinya sangat hebat dalam dunia persilatan dewasa ini sulit rasanya untuk menemukan orang yang bisa menandingi kehebatannya Apalagi bila ia bersembunyi di tempat gelap bisa datang pergi semaunya sendiri tanpa bisa diduga Meskipun seluruh jago silat dari dunia persilatan bersatu padu Aku rasa sulit untuk menundukkan seabun Giyok Hyang ini Jadi satu-satunya care untuk menangkalnya adalah Kita harus mengetahui terlebih dulu segala sepak terjangnya hingga bisa membuat persiapan lebih dulu sebelum pertarungan betul-betul terjadi Tanda petik Bila kita ingin mengetahui sepak terjangnya sebelum dilakukan, kita harus utus seseorang untuk menyusup-masuk dan membaur dengan mereka Betul, dan pilihan kita jatuh pada dirimu, aku? Betul, kau? Aku sama sekali tidak kenal dengan pemilik bunga BUE, bagaimana caraku untuk menyusup-masuk? Itulah sebabnya kita harus membuat seabun Giyok Hyang yang menculikmu pergi Lim Hong Kim termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya Kemudian ia baru berkata, maafkan kebodohanku, aku merasa agak kurang mengerti Inilah yang dinamakan siasat lelaki tampan, dari dulu hingga sekarang yang ada cuma siasat Wanita cantik, mana ada siasat lelaki tampan? Aku Lim Hong Kim adalah seorang lelaki sejati, masa aku harus berbuat begitu? Jangan lupakah sudah menyanggupi untuk melaksanakan tugas ini asal umat persilatan bisa lolos dari musibah ini Kenapa kau tidak mau berkorban demi kesejahteraan orang banyak? Untuk sesaat Lim Hong Kim jadi tertegun baiklah, katanya kemudian Aku Lim Hong Kim bersedia menjadi ujung tombak demi kepentingan orang banyak Kalau ingin mengandalkan ilmu silat, kau tak bakal mampu menahan 10 jurus serangan seabun Giyok Hyang Sekalipun harus mandi darah, aku mati dengan perasaan rela Itu pikiran orang kasar yang tak berotak Kau anggap kematian semacam itu bisa menyelamatkan umat persilatan dari tragedi? Jika pengorbananmu siasya belaka, lantas apa gunanya? Bukankah kematian semacam itu merupakan kematian konyol? Lim Hong Kim jadi gelagapan setengah mati menghadapi semprotan yang pedas dari gadis tersebut Untuk beberapa saat ia terbungkam dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Kembali Buk Sih yang berkata dengan suara dingin Aku tahu sejak dulu sudah peringatkan kepadamu Dalam masalah apapun pikir dulu sebelum bicara Jangan menjanjikan sesuatu terlalu cepat Tapi kau berlagak sok hebat, sok gagah Belum dipikir sudah disanggupi dulu Nah sekarang merasa agak menyesal bukan? Aku bukan manusia yang takut mati Sahut Lim Hong Kim sambil menghela nafas Sudah, tak usah beralasan lagi Sekarang jawab saja singkat Mau atau tidak? Mau apa? Berperan sebagai kekasih Li Tiong Hui? Dengan bertindak begitu belum tentu Sabon Ji Yok Hiong akan terpancing perhatiannya Itu tergantung bagaimana nasibmu Akankah dia menangkap dirimu? Hal ini merupakan suatu taruhan yang aneh Akibat dari menang kalahnya pertaruhan ini akan menyangkut nasib beratus-ratus orang jago persilatan Serta nasib dunia persilatan di masa yang akan datang Ia mengangkat kepalanya memandang Lim Hong Kim dengan sepasang matanya yang bening Katanya lebih jauh Walaupun jago yang menghadiri pertemuan puncak ini sangat banyak Namun Sabon Ji Yok Hiong hanya akan memperhatikan dua orang Yang satu adalah ketua Hian Hang Ka Sedang yang lain adalah aku Aku menduga dia pasti akan berupaya untuk menyelidiki segala tindak tanduk serta sepak terjangku serta ketua Hian Hang Ka Itu berarti dia pasti dapat melihat P. U. L. Sikap mesramu terhadap Li Tiong Hui Asal perhatiannya sudah tercurah pada dirimu Maka ia pasti tak akan sanggup menahan diri Atas dasar apa kau berpendapat begitu sepintas lalu kejadian ini nampaknya sangat sederhana Padahal dibalik kesederhanaan itu justru terkandung liku-liku yang berbelit dan rumit Ia membetulkan rambutnya yang menutupi mata Kemudian meneruskan Kejujuran serta kepolosanmu justru merupakan titik kelemahan yang tidak dimiliki Sabon Ji Yok Hiong Asal dia mau menaruh perhatian kepadamu Lambat laun ia pasti akan terjerumus sendiri ke dalam jaring Kenapa? Sebab aku sendiri pun akan berbuat demikian Masa ia lebih hebat daripada ku Lim Hon Kim menghela napas panjang Jelek-jelek begini aku, Lim Hon Kim Masih terhitung seorang lelaki sejati Kalau aku sampai dianggap sebagai barang mainan Kalau mau lantas diambil Kalau bosan segera dibuang Aku mana punya muka untuk tancapkan kaki lagi dalam dunia persilatan Nah itulah dia, sifat lembut membawa keras Polos agak bodoh Agak kekanak-kanakan dan sok gagah justru merupakan suatu daya tarik tersendiri Bagi kaum wanita yang melihatnya Tukas peksihi yang cepat setelah tersenyum dan berhenti sejenak Lanjutnya, kau harus menyanggupi peranan ini Meski cuma berpura-pura Kau harus memerankannya secara hidup dan bersungguh hati Urusan semacam ini menyangkut martabat serta nama baik seseorang Aku khawatir Li Tiong Hui tak akan menyetujui Kembali peksihi yang tertawa Nonali belum pernah mengucapkan sumpah di hadapanku Ia pun belum pernah berjanji untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi umat persilatan Tapi demi menghadapi Soe Bon Giok Hiong Ia tak segan-segan mempertaruhkan martabat serta nama baiknya Lalu apa sebabnya nona pek memilih aku Tanya Lim Hon Kim sambil menghela nafas panjang Kalau berbobot baru bisa dipakai Dan kebetulankah sesuai dengan pilihan kami Dan kebetulankah sesuai dengan pilihan kami